Intro Assalamualaikum para pecinta militer ya jumpa lagi kita di channel youtube militer ya ya guys yang mana guys baru-baru ini ya belum lama ini telah ada latihan perang antara kapal perang Indonesia dan juga kapal perang dari Rusia dalam Pasek Rusindu 20 di tahun 2020 ini guys ya di akhir tahun ya 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 yang mana guys pada video ini kita bakal membahas tentang kehebatan 3 kapal perang TNI Angkatan Laut yang berlatihan bareng kapal perang Rusia dalam Pasek atau Passing Exercise Rusindu 2020 ya Rusindu itu Rusia Indonesia ya guys ya melansir dari TNI.mil.id latihan tersebut berlangsung di perairan Laut Jawa pada Kamis 17 Desember 2020 guys yang mana guys kapal perang TNI Angkatan Laut yang ikut dalam latihan tersebut ialah KRI Karel Satsui Tubun 356 yang dikomandani Letkol Laut P Rafael Dewi Natu dan yang kedua KRI di Ponegoro 365 dengan komandan Letkol Laut P Lewis N. Naigolan dan yang ketiga guys KRI Tomba 629 dengan komandan Letkol Laut P Nurullah Zemi Prasetyo ya sementara itu guys 3 kapal perang Rusia yang mengikuti latihan tersebut antara lain RFS Varyak 011, RFS ADM, Panteleyev 548 dan Pechengah ya latihan yang berjalan hanya satu hari ini berjalan dengan aman dan lancar ada pun serial latihan yang dilakukan adalah manuver exercise RAS approach, flash hack dan passing exercise guys wow luar biasa ya nah guys seperti dilansir dari wikipedia yang mana guys KRI Karel Satsui Tubun 356 adalah fregat kelas Ahmad Yani yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut guys yang mana dinamai menurut Karel Satsui Tubun salah seorang pahlawan nasional guys ya yang mana guys KRI Karel Satsui Tubun merupakan kapal fregat bekas Angkatan Laut Belanda bernama HNLMS Isaac Swiers F814 yang kemudian dibeli oleh Indonesia guys kapal ini bersaudara dekat dengan fregat Inggris kelas HMS Linder dengan sedikit modifikasi dari desain RN Linder asli guys luar biasa ya yang mana dibangun guys pada tahun 1967 oleh Netherlands Dock in Skipsbowmeet Amsterdam Belanda dan mendapat peningkatan kemampuan sebelum berpindah tangan ke TNI Angkatan Laut pada tahun 1977 sampai tahun 1980 termasuk diantaranya adalah pemasangan sistem pertahanan rudal anti pesawat SAM C-2 Air Missile mistral menggantikan C-Cat guys ya yang mana persenjataannya 2x4 rudal darat ke udara mistral dengan sistem peluncur simbet wow luar biasa ya dan 1.7 Mariam Oto Melara kompak kaliber 76mm kecepatan tembakan 80-50 ru per menit 2x2 rudal anti kapal perang C-802 berpemandu inertial garing GPS dan aktif radar homning guys 4x torpedo honey whale MK-46 kaliber 5T3mm berkemampuan SUT atau Surfact and Underwater Target ya yang mana guys 2x senapan mesin berat browning kaliber 12,7mm dan perangkat elektroniknya yaitu radar-radar kontrol tembakan sonar decoy head seeker CCI deck gun luar biasa ya kapal ini guys ya dan yang kedua guys kapal Indonesia yang dikerahkan dalam latihan dengan Rusia itu yang mana KRI Diponegoro 365 ya KRI Diponegoro merupakan kapal pertama dari korvet klas sigma milik TNI Angkatan Laut guys yang mana KRI Diponegoro merupakan sebuah korvet yang dibuat oleh galangan kapal Skildi Belanda dimulai pada tahun 2005 khusus untuk TNI Angkatan Laut guys khusus ya ingat ya khusus guys bertugas sebagai kapal patroli dengan kemampuan anti kapal permukaan, anti kapal selam dan anti pesawat udara luar biasa ya yang mana guys kontrak pembelian dan pembuatan KRI Diponegoro dan KRI Hasanuddin dilakukan pada bulan Januari 2004 dan efektif berlaku sejak 12 Juli 2004 keduanya dibuat di galangan kapal Skildi Naval Shipbuilding SNS Fishingen Belanda guys yang mana perletakan lunas KRI Diponegoro dilakukan bersamaan dengan KRI Hasanuddin pada tanggal 24 Maret 2005 yang mana guys KRI Diponegoro diletakkan lunasnya oleh Laksamana Muda, Darajatun, Sutisna dan KRI Hasanuddin oleh Komodor Joko Surjanto luar biasa ya yang mana guys upacara dimulainya perakitan kapal dilakukan Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Slamet Subijanto pada 25 Agustus 2005 silam yang mana menggunakan nama Pangeran Diponegoro salah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berjasa melawan Belanda dalam perang Jawa 1825 sampai 1830 guys ya begitu pula kapal-kapal dari kelas ini dinamai menurut nama-nama pahlawan ya menurut nama-nama pahlawan nasional seperti Sultan Hasanuddin, Sultan Iskandar Muda dan Frenz Keisipo yang mana guys upacara penahbisan nama terhadap KRI Diponegoro dan KRI Hasanuddin dilakukan oleh Kasal Laksamana TNI Slamet Subijanto pada tanggal 16 September 2006 yang mana guys penamaan ini menurut beberapa orang Indonesia yang hadir pada upacara tersebut merupakan lambang yang mewakili presiden dan wakil presiden Pangeran Diponegoro guys adalah pahlawan dari Jawa seperti tempat asal presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sultan Hasanuddin mewakili wakil presiden Yusuf Kala yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan guys ya yang mana guys KRI Diponegoro dipersenjatai dengan torpedo A244S mode 3 garing MU-90 yang dilengkapi dengan 2 peluncur torpedo tipe B515 dipasang 2 tipe rudal di atas kapal ini guys yaitu peluru kendali anti kapal MBDA Exorcet varian terbaru MM40 Block II yang mampu menjangkau target berjarak 180 km dan peluru kendali guys darat ke udara MBDA Mistral versi terbaru Tetral guys ya Mistral adalah sistem rudal pertahanan udara jarak pendek guys yang dapat digunakan dari berbagai platform bisa dari kendaraan di darat kapal helikopter bahkan dengan konfigurasi jinjing ala singar ya meriam utama di posisi A dipasang super rapid auto melara 76mm guys buatan Italia sedangkan kanon ringan tambahan pada posisi B dipasang auxiliary gun 2x20mm vektor G12 ya KRI Diponegoro guys menggunakan radar utama MW083D multi beam survey line buatan Thailand sebuah radar dengan G-band yang merupakan family 3D multi beam jarak menengah 105 km untuk survey menentukan sasaran dan penjejakan ya guys MW08 ini guys dilengkapi dengan teknologi radar termutakir yang pendeteksiannya serba otomatis radar ini juga dilengkapi dengan kontrol tembak untuk mengendalikan senjata terhadap sasaran permukaan ini juga diperkuat dengan radar kontrol tembak Liroth MK2 kapal perang TNI angkatan laut ini guys juga menggunakan Thales King clip frekuensi menengah aktif atau pasif ASW hull mounted sonar guys yang mana guys kapal kelas Sigma ini dilengkapi juga dengan 2 buah mesin DSL V283 3D STC atau Squinsial Turbo Charging yang diproduksi oleh main DSL Jerman berkonfigurasi V20 cylinder guys yang mana mesin berkekuatan 8900 kW ini masing-masing menggerakkan sebuah baling-baling yang bisa diatur kemiringan bilahnya melalui sebuah gear pengurang putaran satu tingkat luar biasa ya KRI di Pono Goro itu guys luar biasa ya dan yang ketiga guys yang mana KRI tombak 629 yang mana guys KRI tombak merupakan kapal perang jenis kapal cepat rudal 60 meter generasi kedua yang dibuat oleh PT PAL Surabaya sebelumnya guys PT PAL telah membuat KCR 60M generasi pertama dengan nama KRI Sampari 628 yang diserah terimakan pada tanggal 28 Mei 2014 di dermaga divisi kapal perang PT PAL Indonesia ujung Surabaya ya kapal perang tersebut akan memperkuat alusista jajaran satuan kapal cepat atau Satkat Koarmatim dengan komandan kapal Letkol Laut P Hersang Wisang Geni guys ya nama kapal yaitu tombak diambil dari nama senjata khas di Jawa yang biasa dipakai perburu ya berburu dan juga berperang ya guys seperti biasa ya KRI tombak memiliki berat 460 ton guys yang mana panjangnya 60 meter lebar 8 sampai 10 meter kecepatan maksimal 28 knot guys kapal ini mengusung mesin pendorong 2x2880 kW MTU-16V400M73L ya guys dilengkapi juga dengan persenjataan seperti meriam Bofors 57mm dan rudal anti kapal C705 dengan jangkauan 140 km luar biasa ya 3 kapal perang Indonesia yang latihan ya bareng ya latihan bersama dengan kapal perang Rusia dalam Pasek Rusindo 20 guys ya luar biasa ya luar biasa ya dan iya kapal perangnya ya guys bagaimana tanggapan kalian tentang kehebatan 3 kapal perang Indonesia ini guys ya maka dari itu silahkan gas kolom komentarnya dan berikan komentar terbaik kalian disana dan juga guys jangan lupa untuk gas tombol like-nya agar membuat saya lebih semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi menarik lainnya seputaran militer yang ada di seluruh dunia dan juga guys bagi para pencinta militer yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga bila kalian tidak ingin subscribe apa boleh buat ya guys yang penting terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Assalamualaikum